Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di channel YouTube Belajar Statistik. Udah pada siap kan belajar materi baru? Nah, kali ini kita akan membahas salah satu uji non-parametrik, yaitu uji page. Apa saja materi yang akan kita pelajari? Pertama, prosedur pengujian uji page. Kedua, latihan soal uji page. Dan terakhir, kita akan belajar penerapan uji page di R. Nah, apa sih uji page itu? Uji page merupakan pengujian yang digunakan untuk menentukan urutan dari beberapa sampel yang saling berhubungan atau dependent. Uji page ini hampir sama dengan uji Friedman, namun uji page ini lebih spesifik. Kenapa? Karena mengasumsikan kelompok-kelompok tersebut sudah terurut berdasarkan informasi awalnya. Oh iya, kenapa disebut uji page? Karena pengujian ini ditemukan oleh seorang peneliti bernama Alice Button Page. Ada pun asumsi atau syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan uji page. Yang pertama, data terdiri dari kas sampel yang saling berhubungan. Kedua, data berskala ordinal, interval, maupun rasio. Dan yang ketiga, peneliti harus menentukan sampel yang diprioritaskan. Nah, sekarang kita masuk ke prosedur pengujian dari uji page ini. Pertama, kita menyusun hipotesis. H0-nya, K populasi memiliki median yang sama. H1-nya, K populasi memiliki median yang berurutan. Bisa meningkat atau menurun untuk sampel 1 sampai K. Kedua, kita menentukan taraf uji. Karena H1 dari uji page ini selalu menunjukkan urutan, maka uji page adalah uji satu arah dengan alfa yang sudah diketahui atau ditentukan sendiri. Ketiga, menentukan statistik uji. Tapi, sebelum kita menghitung statistik uji, pertama, kita harus menentukan dulu urutan dari sampel-sampelnya. Kemudian, data atau skor hasil pengamatan dimasukkan ke tabel 2 arah berukuran N baris dan K kolom, yang mana baris menunjukkan subjek dan kolom menunjukkan banyaknya sampel. Setelah itu, data pada setiap baris diberi ranking dari 1 sampai K. Ranking 1 untuk nilai yang paling kecil dan ranking K untuk nilai yang terbesar. Lalu, jumlahkan ranking pada setiap kolom. Nah, barulah dapat kita hitung statistik ujinya. Untuk sampel kecil, nilai L observasi bisa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut, di mana Rj merupakan jumlah ranking pada kolom ke J. Sedangkan untuk sampel besar, statistik uji page diasumsikan berdistribusi normal dengan mu dan sigma sebagai berikut, sehingga statistik ujinya menjadi ZL dengan rumus sebagai berikut. Setelah menghitung statistik uji, lakas selanjutnya, yaitu tentukan critical region atau kriteria pengambilan keputusan. Untuk sampel kecil, tolak H0 jika L observasi lebih besar dari L tabel. Sedangkan untuk sampel besar, tolak H0 jika ZL lebih besar dari Z tabel. Kelima, kita ambil keputusan tolak H0 atau gagal tolak H0 berdasarkan kriteria pengambilan keputusan sebelumnya. Dan kita tarik kesimpulan. Nah, udah bosen kan? Langsung saja ke contoh soal. Dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh tiga kaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai. Tiga kaya tersebut adalah gaya direktif, suportif, dan partisipatif. Penelitian dilakukan terhadap tiga kelompok kerja, di mana kelompok terdiri dari 15 pegawai. Jadi jumlah seluruh pegawai ada 45. Kaya kepemimpinan direktif diterapkan pada 15 pegawai pertama, suportif pada 15 pegawai yang kedua, dan partisipatif pada 15 pegawai yang ketiga. Setelah satu bulan, efektivitas kerja pegawai diukur dengan suatu instrumen yang terdiri dari 20 butir pertanyaan. Setiap butir yang digunakan diberi skor 1-4. Skor 1 berarti sangat tidak efektif, skor 2 tidak efektif, skor 3 efektif, dan skor 4 sangat efektif. Jadi setiap orang akan mendapat skor tertinggi 80 dan terendah 20. Akan diselidiki apakah ketiga kaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang berbeda, dan kaya mana yang berpengaruh lebih besar terhadap efektivitas kerja pegawai. Data hasil eksperimen ditunjukkan pada tabel berikut. Pada kasus ini, kita akan melakukan uji page. Yang pertama, menyusun hipotesis. Dengan H0, tidak ada perbedaan median efektivitas kerja pegawai berdasar kepemimpinan direktif, sportif, dan partisipatif. Dan H1-nya, ada perbedaan median efektivitas kerja pegawai berdasar kepemimpinan direktif, sportif, dan partisipatif. Yang kedua, kita tentukan taraf uji, atau alfa. Di sini, kita menggunakan alfa sebesar 5%. Yang ketiga, menentukan statistik uji. Tentukan terlebih dahulu, urutan atau order antar kelompok. Pada soal di atas, ditanyakan, gaya mana yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap efektivitas kerja pegawai. Sebagai acuan, kami menentukan order sebagai berikut. Masukkan skor hasil pengamatan ke tabel dua arah berukuran N baris dan K kolom. Pada setiap baris, skor diberi ranking dari 1 sampai K. Ranking 1 untuk nilai paling kecil, dan ranking K untuk nilai terbesar. Setelah itu, kita akan menghitung statistik uji. Sample pada soal merupakan sampel kecil, karena memiliki N sebesar 15, dan K sebesar 3. Hal tersebut memenuhi syarat untuk sampel kecil. Oleh karena itu, kita akan menghitung statistik uji dengan cara sebagai berikut. Dengan tingkat signifikansi, alfa sebesar 0,05, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa median efektivitas kerja pegawai berdasarkan gaya kepemimpinan direktif lebih kecil dari gaya kepemimpinan supportif, yang juga lebih kecil dari kepemimpinan partisipatif. Atau dalam kata lain, gaya kepemimpinan yang memiliki pengaruh besar pada efektivitas kerja adalah gaya kepemimpinan partif sepatu. Sebuah percobaan tidak menguji apakah ada perbedaan. Lama waktu mencapai garis finish pada 13 atlet lari sprint, setelah diberi 1 jenis vitamin penambah tenaga dengan 4 kadar berbeda. Dan hasil percobaan menunjukkan lama waktu yang dibutuhkan pelari untuk mencapai garis finish dalam drifting adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun hipotesis. Dengan H0, tidak terdapat perbedaan waktu mencapai garis finish pada 13 printer untuk keempat kadar vitamin tersebut. Lalu, H1-nya, waktu mencapai garis finish menunjukkan efisiensi keempat kadar vitamin membentuk pelusunan. Yang kedua, kita tentukan tarot Uji atau alpha. Di sini, kita menggunakan alpha sebesar 5%. Yang ketiga, menentukan statistik Uji. Tentukan terlebih dahulu order antar kelompok, maka kita akan mendapatkan order seperti berikut. Lalu, masukkan skor hasil pengangkatan ke tabel 2 arah berukuran N baris dan K kolom. Beri ranking dari 1 sampaikan untuk setiap baris. Ranking 1 untuk nilai terkecil dan ranking K untuk nilai terbesar. Jumlahkan ranking pada setiap kolom. Setelah itu, menghitung statistik Uji. Pada soal ini, kita akan menggunakan Uji sampel besar karena N sama dengan 13 dan K sama dengan 4, yang mana hal tersebut membantungi persyaratan untuk sampel besar. Oleh karena itu, kita akan melakukan statistik Uji seperti berikut. Setelah kita mendapatkan Z hitung sebesar min 1,1529, kita akan mencari Z tabel dengan alfa sebesar 0,05. Dengan cara cari nilai yang menegati 0,05, lalu jumlahkan angka pada baris dan kolom tabel. Maka kita akan mendapatkan nilai sebesar 1,645. Oleh karena itu, Z hitung kurang dari Z tabel. Maka, dapat kita putuskan bahwa gagal tolak H0. Dengan tingkat signifikasi 0,05, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan efisiensi kadar vitamin terhadap laha waktu yang dibutuhkan seorang splinter untuk mencapai garis finis. Oke, teman-teman. Setelah kita mempelajari materi dan cara mengerjakan uji page secara manual, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana mengerjakan uji page dengan R. Pertama, kita harus menginstall package yang kita butuhkan terlebih dahulu, yaitu package dash tools. Setelah itu, kita panggil library-nya seperti ini. lalu kita baru beranjak ke soalnya. Soal yang pertama merupakan soal sampel kecil. Soal ini sama dengan soal yang kita bahas sebelumnya dalam pengerjaan manual ya. Pertama, kita import datanya dulu karena data di soal sudah kita jadikan file CSV. Kita panggil atau kita baca file CSV-nya. Datanya sebagai berikut. Selanjutnya, kita ubah format datanya yang tadinya lebih sebiasa menjadi dalam bentuk matrix. Seperti ini kita menjelam bentuk matrix-nya untuk 6 data awal. Baru selanjutnya, kita bisa memakan uji page. Function yang kita gunakan merupakan function page-less data matrix. Di sini, kita langsung panggil saja dan kita dapatkan nilai L atau statistik ujinya sebesar 203,5. Nah, selanjutnya, kita bandingkan nilai L ini dengan nilai L tabel untuk N sama dengan 15 dan K sama dengan 3. L tabelnya kita dapatkan 190. Ini berarti L observasi kita lebih besar dari L tabel. Maka, keputusan kita ambil adalah tolak H0. Dan kita simpulkan berdasarkan H0 dan H1-nya yang sebagai berikut, kita menyimpulkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa median efektivitas kerja pegawai berdasarkan gaya pembenan direktif lebih kecil dari suportif dan juga lebih kecil dari partisipatif. Selanjutnya, kita berlanjut ke soal nomor 2 yaitu soal untuk sampel besar. Dengan cara yang sama, kita harus mengimpor datanya terlebih dahulu. Lalu, kita ubah bentuk datanya dalam format matrix. Baru selanjutnya, kita dapat menawarkan uji page yang perlu digespa di sini bahwasannya jika kita mengerjakan uji page sampel besar ini, statistik uji yang kita gunakan merupakan Z hitung yang berdisibisi normal. Z hitung ini dihitung berdasarkan nilai L dikurangi mu L bagi akar karyan. Maka, kita harus mengetahui dulu berapa nilai L-nya. Untuk mengetahui nilai L, kita dapat menggunakan sintaks berikut, yaitu page seperti pada soal 1 tadi, namun kita hanya mengambil nilai statistiknya saja. Didapatkan nilai L313, selanjutnya kita menghitung nilai mu L-nya. Mu L ini kita menghitung berdasarkan rumus yang sudah ada, namun kita tuliskan ke sintaks R-nya. Didapatkan nilai mu L325, kemudian kita menghitung varian S-nya. didapatkan nilai varian L 108,3333. Setelah itu, baru kita dapat menghitung nilai Z-nya, yaitu dengan rumus nilai L dikurangi mu L dibagi akar varian. Didapatkan nilai Z hitung sebesar min 1,152923. Nah, Z hitung ini kita harus bandingkan dengan Z tabel yang merupakan Z untuk alpha 0,05. didapatkan Z tabel 1,645. Di sini berarti Z hitung kita atau Z kepeservasi kita lebih kecil dari Z tabel, maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Jadi, berdasarkan hal dan hal H1 sebagai berikut, kita menyimpulkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa susunan efisiensi keempat kadar vitamin itu urutannya A lebih kecil dari B, lebih kecil dari C, lebih kecil dari D, atau dengan kata lain tidak terdapat perbedaan efisiensi kadar vitamin terhadap lama waktu yang dibutuhkan seorang sprinter untuk mencapai garis finish. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati